kaedah lagi misalnya dalam fakir min asbab bin natsi itu al-mautu diantara sebab natsi itu adalah kematian kita ulang fakir, kita ngerti fakir saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya ulang fakir saya ini sapi saya suci itu orang suci, nak mati badang najis waduh, suci, nak mati badang najis itu fakir, dan kita sepakat seperti itu maksudnya asal mati, mati badang maksudnya mati di sebelah berarti min asbab bin natsi adalah al-maut sekarang berhubung manusai ku mati misalnya rokhir mati, mustofa mati padahal ma'ayit ini nanti disolati mulai wajib didusi, kalau filosofi ma'ayit nah, jadi ma'ayit ini nanti disolati syaratnya orang disolat itu suci suci, karena ma'ayit itu disolati maka harus suci karena ada sebab najis, yaitu al-mautu maka harus dimendikan, disucikan tidak masuk akal makanya kena mati didusi, bensah disolati nah orang didusi, rahulah disolati itu kan fakir yang jelimet ya sudah, harusnya kaedahnya seperti itu harusnya tapi ada satu kejadian dimana matinya orang syahid kata nabi, rahulah didusi padahal ada sebab sebab najis, yaitu kematian tapi nabi yang ngentikan ya samikna nah, terus berkata protes bedanya apa yang mati syahid sama anda ya beda, ya beda misalnya nabi yang dua islam beda, ya suka samikna harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis, yaitu mati tapi nabi ngentikan suci ya suci nah itu disebut an nabi dalam semua konten makanya masyur ngentikan mulanya kita juga ngaji forget udah setengah apal Bukhari atau di ulama ben roh nak utakem lu kadang beda udah utake nabi dan sing kudu di bengkel ya utakem aja utake nabi lu nabi ku unik lah